Terima kasih. Oh, kenal sama Deddy Mulyadi? Iya, dong. Oh, iya. Senin mau ke sini. Datang juga? Iya, datang. Iya, nanti pas ada Deddy Mulyadi, tutup aja. Kalau mau ke situ nanti saya ajak ke dekat sih dari sini di hotel. Ini kalau kita boleh sama bos. Itu gimana orangnya Deddy Mulyadi menurut orang Pulembang? Baik. Deddy Mulyadi juga. Oh, jadi dia terkenal juga di Palembang Deddy Mulyadi gitu? Iya, dia dari TikTok juga sama Instagram. Oh, gitu. Jadi kalau ada yang mau disampaikan nggak? Nanti disampaikan ke beliau nih, direkam nih. Nggak apa-apa. Nyantai aja. Sama ya, tersalah-salah-salahnya itu. Ini dari sesama anak bangsa yang tersebar di berbagai provinsi, kan? Nggak bisa bikin kata-kata ini, Pak Gita. Iya, apa aja yang disampaikan. Kalau mau nanti bisa kita pertemukan hari Senin. Pasti ya? Iya. Kan dia dari Purwakarta sama dengan saya. Kalau aslinya dari Kabupaten Subang, Cuman jadi bupatinya di Purwakarta. Beda Kabupaten. Baik kalau memang. Baiknya dari mana emang lo udah ketemu gitu? Itu kan yang di TikTok itu tuh aku lihat-lihat kita lewat-lewat itu kan. Kalau nggak salah suka pakai baju putih nggak sih? Suka baju putih ya? Iya. Iya. Kalau dia suka keliling naik mobil itu tuh kan? Iya, benar. Iya, itu kan suka norongin orang-orang. Karena anak-anak panggung malah itu kan ditolongin ke gini-nya. Apa ya? Kalau nggak salah, ambil. Ambil. Oh, iya. Yang anak-anak ada? Hmm. Itu. Saya pikir Kang Titi Mulyadi itu terkenal cuman di Jawa Barat doang gitu. Oh, di sosial media loh. Oh, sosial media bisa menembus ke ini ya. Dukangnya mbak menembus ya udah. Begitu ya. Tapi dari TikTok, dari YouTube-nya suka nonton juga nggak? Iya. Itu sih jarang. Jarang ya? Terlalu lama lah ya durasinya. Iya, harus di-sleep dulu nggak sih ya? Kalau di TikTok-nya paling lama paling sebelumnya gitu. Ya, ini dulur-dulur. Nanti kita upload nih video ini. Saya lagi ada di Barber Shop. Nih, sama Kang siapa? Eh, kalau di sini abang, Kang? Eh, kakak. Oh, kakak. Ini dengan kakak siapa nih? Ya, panggil Alba-Masliwa pastinya nih. Siapa? Pastian? P. Pastian? Iya, bener. Aduh, pokoknya sehat-sehat lah, Wak. Buat... Ini kakun apa? Kang, kakun. Kakun, kakun. Kakun, kakun. Oh, iya. Siap. Siap-siap lah. Biar bisa bantu-bantu terus. Sama orang-orang yang ditemui Kang, baby. Oh, iya. Siap. Nanti disampaikan, nanti baca nih. Siap-siap. Siap-siap. Iya. Berarti kalau di sini manggil kakak ya? Kalau di Sunda itu akang. Di Banten nama sih? Nih. Ini calon Bupati Banten nih yang di samping saya ini. Eh, Lebak. Oh, dia. Oh, dia. Oh, dia. K, K, A, Pak. K, A, K. K, A, Sunda, A, A. A, A, K, K. K, K. K, B, K, K, K. Oh, gitu. Ini kita lagi ada di Kota Palembang. Dan rencananya Kang Dedy Mulyadi juga pada hari Senin akan memberikan kuliah ya. Atau jadi keynote speaker dalam acara para kepala desa seluruh Indonesia. Dia akan berbeda tentang desa. Dan kita mencoba untuk nanya. Di sini ngecek aja. Biasanya dulu ketika ada di Aceh, saya bertanya kepada orang Aceh. Kepada sopir taksi gitu. Apakah kenal? Oh, ternyata mereka pada kenal. Ketika kemarin kita ke Kalimantan, ke IKM. Kalimantan Timur, kita tanya di sana. Ternyata rupanya mereka juga pada kenal dengan Kang Dedy Mulyadi. Walaupun hanya lewat media sosial ya. Dan artinya bahwa media sosial sangat berguna, bermanfaat. Bisa menyebarluaskan kebaikan atau memang sebaliknya bisa menyebarluaskan keburukan. Itulah dasyatnya media sosial. Terutama TikTok mungkin karena TikTok relatif singkat ya. Orang bisa cuma scroll-scroll doang. Ini mudah-mudahan nih, ini buka tiap hari ya. Iya, buka tiap hari. Berarti kerja di bos gitu. Kalau di kami, itu biasanya orang-orang yang kompeten untuk bisa motong rambut itu orang Garut. Serius, itu kalau dijabar, setiap ada barbershop pasti orang Garut yang punya keahlian untuk motong rambut. Terkenal gitu. Oh, ada kursusnya di sini. Oh, iya. Oh, iya. Otodidak kayaknya turun-temurun dia. Berarti buka dari jam berapa? Tadi pagi saya lewat, di sini masih tutup jam 8? Oh, jam 9. Sampai jam berapa malam? Tadi jam 9 juga. Oh, jam 9 juga. Iya. Tadi aku lihat, dia aku contohnya. Terus lihat-lihat ini juga. Kan mau ambil 5.000. Ya, tadi udah kita, ini nih, udah kita tanya nih. Apa tadi namanya? V. V. Pastian ya? Pastian. Kak Pastian nih dari Palembang, kenal dengan Kang Dedy Mulyadi dan ia berdoa, mengirim doa walaupun lewat kanal ini. Mudah-mudahan nanti Kang Dedy Mulyadi juga bisa nonton di kanal Dulur Rahayu, ini tertemu dengan orang Palembang yang kebetulan kita hanya tes-tes saja kadang ketika melancong ke beberapa kabupaten kota di Indonesia ini. Apakah mereka kenal dengan Kang Dedy Mulyadi? Ternyata mereka kenal. Sebetulnya ini kunci, Kang, kenapa saya tanyakan dengan Dedy Mulyadi. Tahu nggak? Saya ini punya channel namanya Dulur Rahayu di Youtube. Subscribernya baru 196.000. Tapi, ngebahasnya berita-berita politik tentang Kang Dedy Mulyadi gitu. Jadi kalau saya sebut nama Dedy Mulyadi, baru nanti banyak orang yang nonton. Makanya tanyanya, itu pertemuan yang kita tanyakan kenapa Dedy Mulyadi nggak? Karena kunci itu. Kalau saya nggak sebut nama Dedy Mulyadi, nggak ada yang nonton gitu. Asri dari sini? Nggak atau dari mana? Itu dari Martapura kan? Martapura? Terbatas Tawang Oli, Nampung, 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 Nampung. Oh, tapi masih di Sumatera kan? 5 jam ya? Ini kita tengok nih, calon Bupati Lebak. Wah, sudah ganteng nih. Ini Pak Kades nih, yang sebelah ini Pak Kades. Sehari ya, suka ada berapa yang potong ramut? Enggak, tentu ya. Sama lagi kalau di tengah-tengah bursa ini, ngaruh nih kalau tengah mudah, tanya waktu gue, aduh. Kalau tanggal tengah-tengah gimana? Tengah-tengah itu udah kayak nape ya, Kak, itu. Mau tengah bursa, nanggung, jangan nanggung. Iya, benar. Oh, nanggung. Oh, nanggung. Ya gitu dulu, dulu-dulu nih udah 10 menit ya Minimal kita durasi satu konten 8 menit Supaya ada iklannya Nah ini udah 10 menit Jadi ini pasti banyak yang nonton Cuma gini doang juga Nanti saya kasih linknya ya Biar ditonton nih Mudah-mudahan nih Ininya apa Laku nih mudah-mudahan banyak yang Terus potong rambut gitu Walaupun baru tumbuh berapa cm Udah potong lagi, balik lagi, balik lagi Berkah ya